Ya, sekali lagi, ini informasi untuk kawan-kawan, ya memang betul, jadi YouTube Sule Channel itu memang ada yang hack orang luar ya. Jadi buat kawan-kawan jangan direpot, biarin aja, ini kita lagi dibenahi sama si... Ngapain sayang? Fitness dong! Akun komedian Sule sempat berubah nama, dan dipakai untuk menyiarkan langsung konten yang jauh dari biasanya, yakni soal Bitcoin. Ternyata, YouTube menjadi salah satu media sosial platform video, yang juga tak luput dari risiko peretasan hingga penyusupan. Salah satu konten video Sule berubah menjadi siaran langsung berubah diskusi keuangan yang dilakukan oleh orang asing. Hal tersebut pun diberitahukan oleh Sule baru-baru ini. Ya, sekali lagi, ini informasi untuk kawan-kawan, ya memang betul, jadi YouTube Sule Channel itu, memang ada yang hack orang luar ya. Jadi buat kawan-kawan jangan direpot, biarin aja, ini kita lagi dibenahi sama tim digitalnya. Yang terpenting adalah minta doanya untuk kawan-kawan, semoga Sule Channel dapat kembali lagi. Untuk terupdate, yang mau lihat apapun, silakan kalian bisa meluncur ke YouTube Sule Family. Di sisi lain, Natalie Yoser yang tinggal menghitung hari, segera melahirkan, terlihat menemani Ferdin, Rizwan, hingga Putri Delina, di tempat fitness. Sebelum ke RS, nemenin dulu yang lagi semangat-semangat cip. Tulis Natali di story Instagramnya. Ngapain, sayang? Fitness dong! Oh ragam, guys, biar sehat. Oh, ho-oh. Gingga sekali. Eh, ada siapa nih? Oh, ho-oh. Oh, ho-oh. Oh, ho-oh-oh. Ah, ho-oh. Hmm.